Dalam rangka memperkokoh kondisi ketahanan pangan Indonesia sekaligus menjadi solusi begitu dalam permasalahan pangan dan ekonomi terdampak COVID-19 pemerintah membuat food estate atau pengembangan pangan di wilayah Kalimantan Tengah direncanakan proyek ini juga akan dilakukan selama 2 tahun ya ini dari 2020 hingga 2022 dengan terdapat beberapa kementerian yang mengambil andil di dalamnya. Seperti apa program tersebut? Selengkapnya akan saya ulas dalam Menakar Ketahanan Pangan Republik Indonesia. Nah disini memang Indonesia mempunyai mimpi besar begitu dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pembangunan food estate. Pembangunan kawasan terpadu ini juga menjadi proyek strategis nasional yang tentu akan melibatkan berbagai kementerian. Konsep food estate sendiri ya ini sebenarnya lebih menekankan pada pengembangan pangan yang terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan yang ada di dalam satu kawasan. Pada program ini luas lahan yang akan digarap yakni seluas 164.598 hektare. Begitu dari lahan seluas itu terdapat lahan intensifikasi atau lahan yang sudah ada seluas 85.456 hektare dan juga lahan ekstentifikasi atau perluasan lahan baru seluas 79.142 hektare. Nah untuk tahun ini sendiri pemerintah akan memulai dengan pengembangan lahan intensifikasi atau lahan yang sudah ada seluas 30.000 hektare sebagai model percontohan food estate modern berbasis korporasi petani. Begitu tak main-main untuk proyek sebesar ini pemerintah juga memberi anggaran besar ataupun jumbo yang sebesar 68 triliun rupiah dalam program food estate di Kalimantan Tengah. Dari dana tersebut pada tahap awal beberapa pengerjaan yang akan dilakukan yaitu pemerintah akan membangun dan memperbaiki irigasi di sekitar lahan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau serta Kapuas. Dalam hal membangun irigasi untuk pertanian Kementerian PUPR pun diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya juga terdapat Kementerian BUMN yang ikut terlibat dari sisi menyiapkan rencana taktis dan strategis agar food estate di Kalimantan Tengah juga segera terwujud. Lebih keagak pendanaan begitu ya kalau BUMN. Dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut masuk dalam proyek karena dalam hal ini food estate juga termasuk dalam kategori ketahanan non-militer. Dan lebih lanjut juga Presiden Jokowi menunjuk Menhan sebagai leading sector proyek. Lalu kemanakah Menteri Pertanian dari proyek sebesar ini? Dan juga terkait penunjukan leading sector dalam proyek food estate ini memang sempat menimbulkan berbagai polemik. Beberapa pengamat juga mengatakan tidak ditunjuknya Mentan begitu sebagai leading sector oleh Presiden adalah sebuah pelecehan bagi Mentan. Dan mengarah pada ketidakmampuan Mentan untuk melakukan tugas maupun arahan Presiden dalam proyek yang besar tersebut. Dan juga namun secara cepat Mentan juga memberi klarifikasi atas hal tersebut. Dan juga menjelaskan bahwa leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional atau food estate tetaplah dipegang oleh dirinya. Ya ini Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dan juga untuk keterlibatan Menhan, Menteri PUPR dan Menteri BUMN juga tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin begitu terang Syahrul Yassin Limpo ini. Dan juga lebih lanjut Mentan juga menyampaikan bahwa dirinya lah sosok yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengerjakan proyek tersebut dan juga bukanlah Menhan Prabowo Subianto. Wah gimana tuh? Nah ini selain polemik juga begitu yang pertunjukkan leading sector, program food estate yang digas oleh Presiden Joko Widodo juga menuai kritik dari berbagai pihak. Mulai dari lahan yang kurang subur dan tingginya resiko gagal panen. Dikarenakan tanaman padi akan ditanam di atas lahan dari ex-pengembangan lahan gambut yang gagal. Dan setelah itu juga terdapat resiko kerusakan lain ataupun kerusakan lingkungan lain yang dapat menyebabkan kekeringan dan juga banjir di wilayah tersebut. Dan juga dengan ambisi besar dari kesuksesan proyek ini lalu seperti apakah urgensinya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang bila melihat dari sisi urgensinya begitu disini keberadaan food estate ini memang dikaitkan dengan harapan dapat menjadi solusi permasalahan pangan dan ekonomi bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dikarenakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga banyak masyarakat yang mengkhawatirkan tak lagi mampu untuk membeli beras ataupun kebutuhan pangan lain. Kondisi ini juga tak lain disebabkan karena putusnya rantai pasok makanan berkurangnya cadangan dari lumbung-lumbung pangan begitu ya serta turut memicu kenaikan harga beras di pasaran. Dan kalau sudah begini juga dikhawatirkan akan terjadi masalah kelaparan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal lainnya juga menjadi urgensi pemerintah dalam membangun food estate begitu ya disini memang sejumlah daerah juga melaporkan terjadinya defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia. Dan hal tersebut pun dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa 7 provinsi mengalami defisit beras lalu 11 provinsi defisit jagung dan 23 provinsi defisit cabai. Atas kondisi tersebut juga food estate juga diharap dapat menjadi solusi ditinggalkan terpaan defisit pangan. Selanjutnya dari segi bisnis begitu ya food estate ini memang juga memungkinkan petani untuk dapat lebih sejahtera karena hal ini dikarenakan food estate juga dapat meningkatkan pengembangan usaha budidaya petani serta agribisnis lainnya. Nah ini bisa menjadi sebuah bisnis yang maju begitu bagi para petani. Nah visi programnya sih udah bagus banget nih lalu seberapa kuat sebenarnya untuk kekuatan pangan di Indonesia saat ini. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang bila melihat data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS yang memperkirakan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 ya ini mencapai 26,290,9 juta orang di Indonesia. Nah disini juga apabila kita melihat begitu di provinsi Jawa Barat sendiri memang dilihat menjadi provinsi terbanyak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Begitu mencapai untuk jenis kelamin perempuan mencapai 24,45 orang dan juga untuk jenis kelamin laki-laki mencapai 25,11 orang di Jawa Barat ataupun di 25,11 juta jiwa. Begitu. Dan disini juga diikuti dengan daerah lain ya ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan juga Banten lalu DKI Jakarta berada di posisi ke-6 begitu ya dengan jumlah sekian. Nah memang atas jumlah ini memang diprediksi menurut Kementerian Pertanian begitu untuk kebutuhan total konsumsi beras saja di Indonesia mencapai 36 juta ton per tahunnya karena dihitung dari setiap bulannya begitu di Indonesia sendiri mencapai 3 juta ton per bulan kebutuhan total konsumsinya. Apabila kita melihat data BPS justru malah untuk produksi beras dalam negeri sendiri mencapai disini angkanya yakni 26,9 juta ton. Nah bisa dilihat kita disini selisihnya yang juga menjadi defisit beras begitu di Indonesia mencapai angka 9,1 juta ton defisit beras per tahunnya. Nah memang cukup banyak gitu ya masih defisitnya tidak sesuainya angka total konsumsi dan juga terkait kebutuhan beras begitu di Indonesia dan juga sebenarnya sih program kedaulatan pangan sudah digagas oleh Presiden Jokowi pada periode pertamanya. Bahkan untuk mensukseskan program tersebut Pak Berita juga mengucurkan anggaran jumlah yakni mencapai 67,3 triliun rupiah namun banyak pihak yang mengatakan program tersebut dinilai gagal karena tidak mampu mencapai target. Bahkan secara terang-terangan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Tramli juga menilai selama Jokowi memimpin kondisi kedaulatan pangan di Indonesia begitu terlihat miris. Nah ini selain itu cita-cita yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi juga banyak yang tak sejalan dengan praktek di lapangan. Bahkan Indonesia juga sempat mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton ke beberapa negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Terlebih juga angka konsumsi beras di Indonesia yang tinggi dan tidak diimbangi dengan produksi beras di dalam negeri yang sesuai membuat kebijakan impor beras selalu menjadi pilihan di masa genting. Makanya ini masih ada defisit begitu pertahunnya untuk konsumsi beras sendiri. Dan juga Presiden-Presiden Indonesia memang punya hubungan yang erat dengan sawah dari mulai kepemimpinan Soekarno hingga Jokowi. Namun nyatanya impor beras dan sejumlah bahan pokok lain juga masih terjadi di Republik ini. Andai sudah begini masyarakat juga hanya bisa menanti agar masalah kedalatan pangan tak hanya berujung pada politisasi. selamat menikmati. selamat menikmati.